Apapun yang dilakukan semua manusia kepadamu, jangan diperlakukan sama. Jangan memperlakukan orang buruk semua. Dan jangan memperlakukan orang baik semua. Karena tidak semua orang sakit diberi obat yang sama, walaupun penyakitnya sama. Ada yang dikasih dosisnya berbeda. Penyakitnya sama kok. Gak punya penyakit yang berbeda. Tapi subhanallah dikasih obat yang berbeda. Ini cocoknya panadol, ini cocoknya apa. Itu beda-beda obatnya. Padahal sakitnya, sakit kepala juga pusing mereka. Penghormatan itu, menghormati orang itu tidak menunjukkan bahwa Anda mencintai dia. Bukan. Bisa jadi menghormati orang karena kita terdidik. Orang perpendidikan tinggi. Maka hormatilah semua orang, semua manusia, walaupun engkau tidak mencintai mereka. Kita tidak mencintai, tidak suka sama dia, tapi tetap hormati. Karena itu menunjukkan bahwa kualitas pendidikan kita itu terbaik dan indah. Orang yang sangat mencintaimu, tidak bakalan meninggalkan waktu tanbamu. Akan rindu, akan mencintai, akan menderita, dan akan berusaha untuk berkomunikasi denganmu. Itu hanya yang mencintaimu saja. Tapi yang tidak mencintaimu, pasti akan meninggalkanmu. Ada seorang ketika ditanya tentang teman-teman beliau, dia bilang apa? Semua teman-teman saya meninggal dalam kecelakaan kepercayaan. Mereka meninggal dalam kecelakaan apa? Kepercayaan. Pas hilang kepercayaan, hilang semua. Wah, itu mereka mati dalam kecelakaan kepercayaan. Sebagian manusia itu senang sekali menikmati sekali ketika menyakitimu. Dan ketika Anda menampakkan reaksi kepada mereka, singa keluar muncul, mereka akan menyalahkanmu. Bahkan mereka akan menyebutkan, kamu orang buruk, tidak baik. Padahal mereka dari awal sudah menyakiti. Bahkan menikmati untuk menyakiti kita. Tapi ketika ada reaksi dari kita, lo diam atau gue hajar? Lo diam atau diam enggak ya? Itu kadang-kadang dia menikmati, dia senang, menghina, mencacimaki. Tapi subhanallah ketika kita menampakkan reaksi dari kita, mereka akan mencelahmu, menyalahkanmu. Eh, kamu orang buruk benar. Padahal dia yang mulai pertama. Para jamaah ini melekan Allah. Sebagian orang itu matanya seperti mata lebah. Halo? Halo? Masih hidup? Sebagian orang matanya persis seperti mata lebah. Dia kalau masuk ke tempat yang buruk, mencari yang baik-baik. Walaupun banyak buruknya. Seperti situasi pada saat ini adalah situasi COVID. Situasi Corona dan COVID ini warbiasa. Pada saat COVID ini, banyak orang cuma melihat yang buruknya saja. Padahal tidak melihat yang baiknya dari Allah. Semua peristiwa yang kita hadapi, yang kita rasakan, yang kita alami, kita yakin bahwa itu semua ada hikmah dari Allah. Halo? Maka sebagian manusia matanya mata lebah. Masuk ke tengah yang buruk, mencari yang baik. Mengambil yang baik. Kenal dengan orang. Dia bukan maksum. Ambil baiknya, buang buruknya. Mau dia syekh kek, mau dia ustad kek, mau dia habib kek, mau dia kiai kek. Ambil baiknya, buang buruknya. Karena masing-masing orang punya kelebihan, punya kekurangan. Maka para jamaah yang menggunakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang itu matanya mata lebah, tengah yang buruk, cari yang baik. Dan sebagian orang matanya itu mata lalat. Mata apa? Lalat. Masuk ke taman bunga, cari yang buruk. Cari yang kotor, cari yang jorok kayak dia. Maka itu, lebah kalau terbang masuk ke tengah-tengah yang buruk. Dia cari yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang indah-indah. Kenapa? Ambil baiknya, buang buruknya. Kenapa kamu memandang orang yang lain itu adalah orang yang hebat. Tidak ada yang hebat. Kita semua manusia. Maka, kalau matanya itu mata lebah, indah. Maka gunakan mata lebah kalau memandang temanmu, memandang tetanggamu, saudara keluargamu. Memandang siapapun menggunakan mata lebah. Kenapa? Cari yang baik-baik dari beliau. Ambil. Dia punya buruk, saya punya buruk. Hali Allah menutupinya masing-masing saja. Tapi kalau subhanallah anda gunakan mata lalat, Hania ketemu orang. Ini buruknya apa ini? Bodohnya apa ini? Kesalahannya apa ini? Kicilikannya apa? Padahal dia hatinya hitam. Hatinya busuk. Hania mencari yang busuk-busuk kayak dia. Dia hatinya sudah buruk. Dia menderita. Dia mau mencari semua orang biar menderita kayak dia. Ya Allah, Ya Rabbi. Saya menemukan sebagian orang, tidak ada penjelasan tentang karakter dan sifat mereka, melainkan ayat yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah. Apa ayat Allah? Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Bahkan Allah tambahkan penyakit lagi. Hatinya sudah hitam. Maka ada sebagian orang, kita dia bisa menggambarkan mereka. Hanya kita bisa menggambarkan melalui ayat yang tadi saya sebutkan. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Bahkan Allah tambahkan penyakit lagi. Ada seorang ahli hikmah mengatakan, jangan bersedih, jangan berkecil hati, apabila ada seseorang yang tidak menghargaimu. Halo? Bahaya ini sekarang ya. Ada orang ahli hikmah mengatakan, jangan sedih. Jangan berkecil hati. Apabila ada seorang yang tidak menghargaimu. Tidak menghargai perjuanganmu, kebaikanmu, kelebihanmu. Jangan sekali-kali engkau bersedih. Bahwa orang itu tidak mengenalmu dengan baik. Tidak menghargaiimu dengan baik. Kenapa? Orang buta, maaf. Orang buta kalau began permata, dia tidak bisa menilai ini mahal atau tidak. Dia bisa menilai ini batu. Padahal ini permata. Maka dia orang itu, kalau tidak menghargai kita, persis kayak orang buta. Kalau began barang berharga, dia nggak tahu ini barang berharga. Betul? Ada sebagian waktu, keadaan, situasi yang memaksakanmu untuk membuat membatas antaramu dan mereka. Bahkan orang terdekat denganmu. Barang siapa memuliakanmu, muliakanlah dia. Siapa yang memuliakanmu, muliakanlah dia. Dan siapa yang menghinakanmu, muliakan dirimu menjauh dari dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.